Jodoh, rezeki dan kematian adalah sebuah takdir, di mana sebagai umat kita wajib meyakininya. Berbicara tentang rezeki, Allah SWT telah menetapkan rezeki kepada setiap umatnya dan itu tak akan salah. Namun tak jarang sebagai manusia ada yang merasa rezeki yang diberikan tak sesuai atau kurang adil. Padahal, terdapat sesuatu yang bisa saja menghambat rezeki bahkan memutus rezeki seorang muslim. Sekalipun rajin beribadah, bila melakukan kebiasaan ini dianggap sia-sia dan rezeki tetap serat. Penyebab mengapa rezeki seseorang serat dan sempit ini pun diluar dugaan dan tanpa sadar sering dilakukan. Dikatakan oleh Sheikh Ali Jabber, kebiasaan tersebut adalah karena terlalu banyak masuk ke urusan Allah. Urusan rezeki adalah urusannya Allah SWT. Kita selalu memikirkan hal-hal yang semestinya bukan urusan kita, itu sebabnya kurang kepercayaan kita terhadap takdir rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, kata Sheikh Ali Jabber. Menurut dia, jika setiap manusia memiliki iman yang sempurna terhadap takdir, maka hidup dipastikan akan bahagia dan tidak terlalu banyak memikirkan hal itu. Nikmati apa adanya, kita hidup dengan apa adanya, maka kita menjadi hamba yang bersyukur. Ketika kita memiliki kesusahan dan kesulitan, kita menjadi hamba yang sabar. Maka itulah sebenarnya urusan kita, bukan melihat kehidupan orang lain, kata Sheikh Ali Jabber. Bukan kekayaan yang diharapkan, bukan pula menjadi impian kita. Tetapi lebih dari itu adalah ketakwaan. Karena ketakwaan menjamin kita di dunia dan akhirat walaupun tidak punya kekayaan dari dunia, ujar Sheikh Ali Jabber. Dengan menyempurnakan ketakwaan kita, maka dijamin rezeki yang tidak pernah kita duga, di luar kemampuan kita, yang tidak pernah kita niatkan.